Ini kemeriahan di pasar ikan hias Koyempang, di mana di hari Sabtu. Apakah ramai teman-teman? Ini sudah terlihat ramai. Ini adalah hal yang sering terjadi, tapi jarang-jarang. Ini situasi lagi santai ini. Ini saya mengenalkan ada Kang Agus. Yang dari Cihideng? Ya bener Pak, dari Cihideng. Saat ini jualannya ikan apa saja? Gurame Pak, terus lele sama nila. Masih eksus? Masih-masih. Yang perlu gurame ke Kang Agus, betul? Ya betul Pak. Nah, lagi apa? Ini diam-diam ada yang dipegang. Yang dipegang apa ya? Lagi ngasoh, ngasoh, ngasoh. Ngisi waktu. Di belakang ternyata ada bamskai. Wah, pecahan. Ini ceritanya kelelahan atau memang situasi lagi enak nih. Ini yang jarang terjadi. Nikmatin waktu, betul nggak? Nikmatin waktu, betul? Ambil makan ini. Ambil makan. Bantabor. Jadi menurut Kang Agus gimana? Santai, situasinya enak? Enak. Enak. Udaranya juga tidak terlalu panas? Enak. Banyak terjual ikannya? Banyak. Alhamdulillah. Tentunya bamskai. Iya, apa sih? Borongan terus. Borongan terus. Jangan lupa. Borongan. Untuk channel. Ya, enak. Di like. Di like, komen, dan subscribe. Kadar ya, ya. Kadar ya, kadar ya. Nah, ini teman-teman. Ini adalah ikan ikan koi yang ada di pasar ikan koi empang. Diantar ikan untuk konsumsi. Ini adalah ikan gurame. Ini punya siapa nih? Yang Agus. Kang Agus. Mana Kang Agusnya nih? Lagi keluar. Nah, ini adalah ikan gurame. Ukurannya berapa, Kang? Ukuran ada sekitar tiga jari? Ya. Tiga jari? Nah, berapa harganya nih? Kalau menurut Kang Yandi? Untuk Rp7.000an. Kalau ditawar Rp2.000? Rp2.000 lain lagi. Lain lagi. Jadi tolong jangan diturunkan lagi. Ya. Kasian. Betul nggak? Ini Rp7.000an, teman-teman. Nah, yang ini berapa? Ada daun. Daun apa nih? Untuk pakan ikan gurame, daunnya? Daun anangkaan. Daun anangkaan. Kalau di sekitar rumah, Dulu zamannya masih anak-anang. Itu ada daun talas. Apakah daun talas tidak berpengaruh? Bagus. Bagus. Nah, teman-teman nanti bisa menjadi inspirasi. Kalau punya kolam untuk ikan gurame, Siapkan daun talas. Kalau Bamskoy, siapkan daun warna merah. 100 ribuan. Betul nggak? Iya. Nah, ini ada ikan dengan jenis lele. Ini punya siapa juga nih? Kang Agus juga. Yang mana Kang Agusnya? Kita lihat dulu. Nah, ternyata Kang Agus sedang menceritakan ke salah satu penunggu. Apa namanya? Pendatang. Pendagang. Yang datang maksudnya. Ke pasar ke Empang. Betul ya, Pak? Mohon, mohon. Di mana, Bapak? Di Bogor, Bubulak. Bogor, Bubulak. Tahu pasar ikan ke Empang? Udah lama, tahu sering lewat. Ditambah ada YouTube. Iya, konten-konten YouTube. Keluarga kayak napak? 17. Iya, kan? Begitu. Siap. Kang Agus, ini tolong impokan. Selain ikan koe, juga ada ikan sayur. Iya, di sini banyak macam-macam ikan. Macam ikan. Iya. Harga terpurah. Harga terjangkau, intinya lah. Betul ya? Iya. Ayo, sambil ditanya-tanya, Kang. Nah, ini kan lele ini tadi berapa nih? Berapa? Lele ini nih. Seribuan, Pak. Seribuan, Pak. Betul nggak? Ini fakta seribuan. Di tempat lain mungkin ada yang lebih. Saya jadi. Iya kan? Jelas. Ini gurame. Gurame. Ini yang langsung gede. Jadi gurame yang langsung besar. Pak, berapa ukuran kolamnya, Pak? Kolam kecil sih paling 3x7, ya? 3x7 bukan kecil, ya? Itu sejajar rumah sepanjang 6. Kalau menurut pandangan 7 meter, dikali 3 kalau itu koi, isinya luar biasa. Betul nggak? Sudah sekarang jaira mafas. Woy, mantap. Jadi pasar koimpang untuk ikan konsumsi, Bapak juga mudah mendapatkannya, ya? Iya. Mudah-mudahan agaknya ramah-ramah. Oh, Pak Haji tuh malah. Wah, Pak Haji. Nah, ini langganan nih. Senang rupanya dapat. Iya, iya. Pelanggan yang juga sama-sama paham. Betul nggak? Iya, betul, betul. Kang Agus, saya mau nanya ikan yang paling laku, ikan apa sekarang konsumsi? Lebih banyak peminatis paling gurame sama lele, ya? Ini kedatangan Bapak nih dari bubu laksa aja. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Deddy. Pak Deddy. Kolamnya 3x7, teman-teman. Buat ini, buat dipelihara dulu. Buat dipelihara. Nah, artinya semangat terus ya, Pak. Ikan konsumsi untuk menyiapkan pelihara. Jangka panjang, betul? Sangat sendiri. Jangka pendeknya bisa dinikmatin. Betul nggak? Iya, betul. Iya, betul. Nah, jangan lupa ke teman-teman. Di-share, subscribe, dan komen. Iya kan? Apa channelnya itu? Channelnya, keluarga Kedepak 17. Insya Allah, insya Allah. Ya. Berbagi informasi seputar ikan, baik koi maupun ikan konsumsi. Oke. Di Pasar Ikan Kehempang, bersama Bapak Deddy. Bapak Deddy dari Bukulak Hatunohon. Amin. Terima kasih banyak. Nah, Kang Agus, terima kasih. Ini rupanya diam-diam ikan konsumsinya lagi dipindik terus. Iya, iya, iya. Harga tetapkan rata-rata berapa untuk konsumsi yang ukuran ikan gurame? Iya, paling ukuran itu jadinya sepain Rp7.000, Pak. Rp7.000 dengan ukuran? Kurang tiga jari lah. Tiga jari, benar tadi saya bilang tiga jari. Iya, betul. Lanjutkan Kang Agus. Oke, siapa. Yang lainnya, pokoknya rata-rata harganya paling bisa dijangkau. Iya. Betul, kan? Iya, betul. Seribuan termasuk murah ya, Pak Agus, ya? Eh, Kang Agus. Betul, ya? Iya, betul. Kang Agus. Kang Agus. Jangan lupa di channel gue kakek napak. Oke, kakek napak 17. Subscribe. Iya, subscribe, like, and comment. Terima kasih, teman-teman. Ini Kang Agus. Satu nohon. Babskay. Santai lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya catungkan alamat lengkap di pasar ikan hias Koe Mpang. Silahkan diperhatikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton